Setelah chapter-chapter sebelumnya berfokus ke peserta Cooling Game, di chapter ini kita bakal berfokus ke Biang Kerok segala masalahnya. Yap, chapter 160 Jujutsu Kaisen bakal berfokus ke Kenjaku. Jadi kita bakal disuguhkan sebuah flashback yang terjadi tepat setelah insiden Shibuya berakhir. Jadi buat kalian yang penasaran kemana Kenjaku selama ini, chapter ini bisa jadi jawabannya. Terus chapter ini juga memperkuat atau mengkonfirmasi soal keterlibatan Kenjaku dengan Yuji. Penasaran gimana jalan ceritanya? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Chapter dibuka dengan kemunculan Kenjaku. Jadi beberapa jam setelah insiden Shibuya, tepatnya tanggal 1 November dini hari, Kenjaku muncul di mimpi orang-orang yang ada di dalam koloni. Salah satunya adalah Sasaki, teman satu klub Yuji di SMA-nya yang dulu. Di hadapan Sasaki, Kenjaku pun memperkenalkan diri. Dia menyebut dirinya sebagai penyihir yang bakal mengandalkan game kematian. Dia pun meminta maaf karena harus mendirikan tirai di sekitar rumah Sasaki. Mendengar hal tersebut, Sasaki pun kaget bukan main. Dengan penuh ketakutan, dia bertanya, kenapa rumahnya harus dijadikan arena bertarung? Dan Kenjaku menjawab kalau daerah tersebut dulunya adalah tempat eksekusi. Dan tempat tersebutlah yang bakal dijadikan titik pusat koloninya. Diameter koloni sendiri mencapai 10 sampai 12 kilometer. Nah, dari sini bisa kita tarik kalau Kenjaku butuh lokasi-lokasi khusus buat mendirikan tiap-tiap koloni. Dan kemungkinannya, tempat yang dipilih adalah tempat yang punya bekas energi kutukan gede. Contohnya kayak tempat eksekusi ini. Nah, Kenjaku pun bilang ke Sasaki. Para warga sipil yang dari awal ada di koloni, diberikan kesempatan buat keluar satu kali. Kalau Sasaki emang punya niatan buat pergi, saat bangun nanti, dia bakal ada di luar tirai. Mendengar kata bangun, Sasaki pun bertanya, apakah sekarang dia sedang bermimpi? Dan Kenjaku menjawab kalau saat ini, dia ada di alam antara mimpi dan kenyataan, bernama alam terkutuk. Kenjaku pun menggandeng Sasaki dan mengantarnya keluar dari koloni. Nah, saat Sasaki dan Kenjaku berjalan bersama di dalam koloni, kita diberlihatkan penampakan di dalam tirai yang spooky abis. Dari bangkai roh kutukan yang super gede, bayangan burung yang bentuknya mirip petrodaktil, sampai dua silet orang yang kemungkinan adalah peserta cooling game. Kenjaku bahkan sempat bilang ke Sasaki buat berjalan pelan-pelan, karena banyak orang di dalam tirai yang udah siap buat ngebunuh. Sesaat sebelum sampai di luar tirai, Kenjaku tiba-tiba berterima kasih ke Sasaki. Dia berterima kasih karena Sasaki udah mau berteman dengan anaknya. Siapa anak yang dimaksud disini? 99% adalah karakter utama kita, Itadori Yuji. Jadi ukapan ini makin memperkuat atau mungkin mengkonfirmasi kalau Kenjaku memanglah ibu dari Yuji. Nah, saat Sasaki sampai di luar tirai, dia dibangunkan oleh Iguji, teman satu klubnya. Dan disinilah Sasaki baru sadar kalau dia udah jalan berkilo-kilometer tanpa alas kaki. Jadi bisa dibilang perjalanannya keluar dari koloni itu kayak ngelindur. Dan hal ini nggak cuma terjadi ke Sasaki. Selain Iguji, disitu juga ada banyak warga sipil dengan pakaian tidur mereka. Dan mereka semua memandangi objek yang sama. Tirai hitam yang menjulang tinggi ke angkasa. Yap, disinilah kita diperlihatkan penampakan koloni dari luar. Bisa dilihat disini, benar-benar luas dan tingginya bukan main. Saat memandangi tirai tersebut, Sasaki berniat memberitahu mimpinya ke Iguji. Tapi Iguji bilang kalau orang-orang disana juga mengalami mimpi yang sama. Mimpi di mana mereka bertemu pria berjubah dengan rambut panjang. Sasaki pun bertanya ke Iguji, apa pria itu juga bicara soal anaknya. Tapi dia bilang pria tersebut nggak bilang apa-apa soal anaknya. Nah, karena Iguji sendiri nggak tahu apa-apa, Sasaki langsung curiga kalau anak yang dimaksud oleh si pria berjubah adalah Iguji. Itulah flashback di 1 November. Berikutnya kita kembali beralih ke Iguji dan kawan-kawan. Sebagai pengingat, mereka berniat buat mencari 3 peserta cooling game. Puruso atau si Malaikat, Kasimo, dan Hiromi. Nah, sayangnya saat melihat daftar peserta cooling game, mereka nggak menemukan nama si Malaikat. Karena di sini, mereka nggak tahu kalau nama aslinya adalah Kurusuhana. Master Tengen cuma bilang kalau dia ada di sisi timur Tokyo, tepatnya koloni Tokyo nomor 2. Akari pun bertanya, gimana ciri-ciri si Malaikat ini? Dan Megumi ngejawab kalau penampilannya bakal bisa dikenali kalau udah ketemu langsung. Dengan berbagai pertimbangan, Akari pun langsung membagi 3 tim. Dia dan Panda bakal masuk ke koloni Tokyo nomor 2. Megumi dan Yuji bakal masuk ke koloni Tokyo nomor 1. Sementara Kirara bakal standby di luar koloni. Akari sendiri memilih Tokyo nomor 2 karena di situ ada Kasimo, si pemain dengan poin terbanyak. Akari ngerasa kalau dialah yang harus menghadapi pemain yang kemungkinan terkuat di cooling game ini. Panda sendiri dipilih masuk ke Tokyo nomor 2 buat mencari si Malaikat. Ini karena Panda punya indera penciuman yang kuat. Nah disini Kirara awalnya protes karena dia ngerasa gak diajak. Tapi Akari bilang kalau mereka butuh informan di luar tirai. Ini karena Yuta yang udah masuk ke koloni belum ngasih kabar apa-apa. Artinya kemungkinan besar ponsel gak bisa dipakai di dalam koloni. Sementara itu Yuji juga ikut protes. Yuji masih takut kalau Megumi satu koloni dengannya, Sukuna bakal berulah dan Megumi bisa aja dalam bahaya. Tapi Megumi langsung menepis Yuji. Megumi bilang kalau peran Hakari, Panda, dan Kirara gak bisa diubah. Jadi Yuji gak boleh pertindak egois. Dibilang egois, Yuji pun gak terima. Dia protes juga karena khawatir dengan Megumi. Tapi Megumi bilang kalau dia juga gak putuh dikhawatirkan. Jadi Yuji gak perlu terus-terusan perhitungan dengannya. Karena menurut Megumi, itu cuma buang-buang waktu. Tapi Yuji tetap gak terima. Sampai akhirnya, ngelihat Yuji dan Megumi cek cok, Panda langsung melerai keduanya. Chapter 160 pun ditutup dengan persiapnya Yuji, Megumi, Panda, dan Hakari memasuki koloni. Sebelum masuk ke koloni, Kogane memberikan semacam peringatan. Dia memberitahu kalau di dalam tirai sedang ada game kematian bernama Kuling Game. Setiap orang yang masuk bakal dianggap sebagai pemain. Kogane pun bertanya, apa mereka tetap bersedia buat masuk? Dan keempatnya ngejawab bersedia. Tokyo 12 November pukul 12 siang, Yuji, Megumi, Panda, dan Hakari pun akhirnya masuk ke koloni. Dan mereka punya waktu 7 hari 12 jam. Sampai deadline yang memaksa Sumiki buat ikut serta. Itu dia chapter 160 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini, kita akhirnya diberikan sedikit sudut pandang warga sipil soal Kuling Game. Kita bisa ngerasain gimana warga sipil ini dibuat bingung, takut, sekaligus penasaran. Ditampilkannya pemandangan koloni dari luar juga berhasil menambah kengerian Kuling Game ini. Dan gue makin penasaran ngelihat lebih jelas situasi dan pemandangan di dalam koloni. By the way, mungkin ada dari kalian yang heran. Kok Kenjaku baik banget ngebolehin warga sipil di dalam koloni buat pergi? Well, jangan salah dulu. Pertama, Kenjaku bukanlah Geto. Jadi gak ada alasan buat Kenjaku buat benci setengah mati ke non-penyihir. Kedua, kemungkinan perginya warga sipil ini justru buat memperkuat tirai di tiap-tiap koloni. Karena seperti yang kita tahu, di dunia Jujutsu, semakin besar pengorbanan, semakin besar pula kekuatan yang didapat. Nah, soal Kenjaku sendiri, di chapter ini kita makin diberikan kejelasan soal mimpi Yuji. Jadi Yuji ini kemungkinan besar emang salah satu anak eksperimen dari Kenjaku. Yang jadi pertanyaan, apakah Yuji ini dilahirkan buat jadi wadah Sukuna? Atau Kenjaku juga punya rencana lain yang melibatkan cooling game? Secara nama Yuji ini udah didaftarkan di sana. Terus ada kemungkinan kalau Kenjaku juga melibatkan Sasaki di rencananya. Di chapter ini, kita tahu kalau Sasaki punya mimpi yang beda sendiri. Jadi gue berasumsi kalau cuma Sasaki lah yang diantar langsung oleh Kenjaku. Dan dari pelakuan khusus ini, gue curiga kalau Sasaki ini dari awal udah dipersiapkan Kenjaku Buat memancing Yuji memakan jari Sukuna. Dan kalau ini bener, rencana Kenjaku ini makin kayak Aizen aja. Berikutnya soal pembagian koloni. Di chapter ini, kita tahu kalau Yuji dan Megumi bakal ada di koloni yang sama. Dan ini memunculkan kemungkinan kalau Sukuna juga bakal keluar di tengah-tengah cooling game. Apalagi kita juga punya Kasimo yang lagi mengincarnya. Nah, di koloni Tokyo nomor 1, Yuji dan Megumi bakal mencari Hiromi yang punya 102 poin. Di video sebelumnya, gue berteori kalau Hiromi ini bisa menghakimi orang berdasarkan tindak kriminalnya. Teori gue datang dari bentuk stand Hiromi yang mirip sama Dewi Keadilan. Dan kalau teori ini bener, Hiromi ini bisa aja ngelihat Yuji sebagai kriminal karena udah ngebantai banyak orang di Shibuya. Meski secara teknis, Sukuna lah yang ngelakuin. Jadi ini bakal jadi pertemuan yang menarik buat ditunggu. Pertarungan lain yang patut dinanti jelas adalah pertarungan Hakari melawan Kasimo. Dengan belum jelasnya teknik Hakari, ini makin menambah rasa penasaran gue pribadi buat ngelihat Hakari bertarung. Apalagi lawannya adalah penyihir kelas atas. Panda sendiri kemungkinan bakal kualahan kalau harus mencari atau ngelawan Kurusu sendirian. Jadi kemungkinan bakal ada bala bantuan yang datangnya dari Maki. Soalnya seperti yang pernah gue bilang, dengan Maki yang gak punya teknik kutukan, dia bisa jadi lawan yang sulit buat Kurusu. Buat peserta lain kayak Yuta, Maki, dan Shikomika Takaba, kita belum tahu di mana lokasi koloni mereka. Jadi gue harap chapter depan kita beralih ke salah satu atau ketiganya. Oke, segini aja video dari Rekomanga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata selamat baca. Sampai jumpa.